Muhammad Nasir dilahirkan di alahan panjang Kabupaten Solok di Sumatera Barat Tepatnya pada tanggal 17 Juli 1908 Ayahnya bernama Muhammad Idris Sultan Saripado Sedangkan ibunya bernama Khadijah Ia memiliki tiga orang saudara kandung masing-masing bernama Yukinan, Rubiah, dan Yohanusul Di masa kecilnya Nasir sekeluarga hidup di rumah Sultan Rajoame Seorang saudagar kopi yang terkenal di sana Oleh Sultan Rajoame, rumah itu dibelah menjadi dua bagian Pemilik rumah beserta keluarga tinggal di bagian kiri Dan keluarga Muhammad Nasir tinggal di sebelah kanannya Muhammad Nasir pada awalnya sekolah di Sekolah Rakyat Maninjau Selama dua tahun hingga kelas dua Kemudian, dia pindah ke Holland Islands School atau His Adabiah di Padang Pada tahun 1923 Ia melanjutkan pendidikannya di Mulo Di sini, beliau bergabung dengan Dan pandu nasionali islamitize Fafinderich dan young islamite deboid Setelah itu, ia pindah ke kota Bandung dan belajar di AMS Kemudian, setelah lulus pada tahun 1930 Pada tahun 1932 Nasir berguru kepada Ahmad Hasan Yang kelak menjadi tokoh organisasi persatuan islam Muhammad Nasir menikah dengan Nur Nahar di kota Bandung Pada tanggal 20 Oktober 1934 Dan dikaruniai enam orang anak Muhammad Nasir telah menulis sekitar 45 buku Atau monograf dan ratusan artikel yang memuat pandangannya mengenai islam Karya awal beliau sebagian besar berbahasa Belanda dan bahasa Indonesia Topiknya sebagian besar membahas mengenai pemikiran islam Budaya, hubungan antara islam dan politik Dan peran kerempuan dalam islam Karya-karya beliau selanjutnya lebih banyak ditulis dalam bahasa inggris Dengan fokus terhadap politik Islam dan hubungan antara umat kristiani dengan muslim Muhammad Nasir banyak berdiskusi dengan pemikir-pemikir islam Salah satunya adalah Haji Agus Salim Selama pertengahan 1930-an Ia dan Haji Agus Salim terus bertukar pikiran Tentang hubungan islam dan negara Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia Ia menjadi anggota Komite Nasional Indonesia Pusat Pada tanggal 3 April 1950 Ia mengajukan Mosi Integral Nasir dalam sidang pleno parlemen Mosi Integral Nasir merupakan sebuah hasil keputusan parlemen Mengenai bersatunya kembali sistem pemerintahan Indonesia Dalam sebuah kesatuan Yang sebelumnya berbentuk serikat Atas jasanya ini Ia diangkat menjadi perdana menteri Muhammad Nasir kemudian mengundurkan diri Dari jabatannya sebagai perdana menteri Pada tanggal 26 April 1951 Karena perselisihan paham dengan Soekarno Soekarno mengkritik islam sebagai ideologi Dengan memuji sekularisasi Yang dilakukan Mustafa Kemal Atatuk di Kesultanan Usmania Sebaliknya menurut Muhammad Nasir Justru hancurnya Kesultanan Usmania Adalah suatu bencana Karena terdapat banyak efek negatif dari sekularisasi Selama era demokrasi terpimpin di Indonesia Ia bergabung dengan pemerintah revolusioner Republik Indonesia Organisasi ini menuntut adanya otonomi daerah yang lebih luas Hal tersebut disalah tafsirkan oleh Soekarno Sebagai bentuk pemberontakan terhadap negara Akibatnya ia ditangkap Kemudian dipenjarakan di Malang Dari tahun 1962 sampai 1964 Muhammad Nasir juga pernah melakukan kritik terhadap Pemerintahan Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto Ia ikut menandatangani petisi 50 Pada tanggal 5 Mei 1980 Hal ini menyebabkan ia dilarang pergi ke luar negeri Petisi 50 adalah sebuah dokumen Yang isinya memprotes penggunaan falsapah negara Pancasila Oleh Presiden Soeharto terhadap lawan-lawan politiknya Menurut Muhammad Nasir Presiden telah menganggap dirinya Sebagai pengejauhan tahan Pancasila Soeharto menganggap setiap kritik terhadap dirinya Sebagai kritik terhadap ideologi negara Menurut Muhammad Nasir Presiden telah menggunakan Pancasila Sebagai alat untuk mengancam musuh-musuh politiknya Muhammad Nasir adalah sosok yang sangat sederhana Dia tidak memiliki baju yang bagus Dan jasnya pun bertambal Dia dikenang sebagai menteri yang tak punya rumah Dan menolak diberi hadiah mobil mewah Haji Abu Salim mengatakan Bahwa karena bentuk keprihatinan Dengan pakaian yang dikenakan oleh Muhammad Nasir Ada beberapa staf dari Kementerian Penerangan Yang hendak mengumpulkan uang untuk Nasir Tujuannya Supaya beliau berpakaian lebih layak Karena kemejanya cuma dua setel dengan sudah lusuh Ketika beliau mundur dari jabatan perdana menteri Pada Maret 1951 Sekretaris beliau menyerahkan kepadanya Sisa dana taktis Dengan banyak saldo sebagai hak perdana menteri Tetapi Muhammad Nasir menolaknya Dana itu ia limpahkan ke kooperasi karyawan Tanpa diambil sepeserpun oleh beliau Ia meninggal pada 6 Februari 1993 Di kota Jakarta Dan dimakamkan sehari kemudian Untuk mencapai sesuatu Harus diperjuangkan dulu Seperti mengambil buah kelapa Dan tidak menunggu saja seperti jatuh durian yang telah masak Terima kasih penonton Terima kasih.